Pertama kali punya perasaan untuk cowok Aduh pertanyaannya Itu lebih kecil lagi kali ya Halo guys Welcome back to my channel Aku Lucy Lin Dan di video ini aku ada temen aku lagi Septi McCorder Hai Jadi video ini kali kita mau Menjawab pertanyaan kalian Tentang pengalaman kita Pertama kali By the way thank you banget sama subscriber aku Subscriber Septi Yang udah masukin pertanyaan-pertanyaan tentang pengalaman Pertama kita Jadi kita mungkin langsung aja kali ya Sept ya Langsung aja Mau siapa dulu yang mulai atau mau sweet Sweet apa nih Jepang apa sweet Indo Indo tuh yang gini-gini Ya Jepang yang gunting kertas banget Eh kok gini Gunting Kertas banget tuh Jepang aja yuk Satu Dua Tiga Pertanyaan pertama Pertama kali ketemu komunitas di Amerika Komunitas Indonesia maksudnya Oh oke Jadi waktu itu aku ada acara 17 Agustus tahun lalu Aku datang ke KJRI di San Francisco Nah dari situ aku kan ikut upacara Terus ada perlombaan-perlombaan Dari situ aku negor orang lah salah satu disitu ya kan Akhirnya yaudah berteman-berteman Terus diajak hangout Terus diajak ke acara-acara mereka gitu Jadi kenal banyak dari situ Tahunya ada KJRI Aku follow Instagramnya KJRI San Francisco Oke Oke Kalo aku Aku dulu pertama kali ketemu komunitas di Indonesia Waktu masih SMP Jadi masih baru datang ke sini Komunitasnya tuh dari universitas Karena kan kita tinggal di college town Di kota tempat aku besar itu ada dua komunitas di Indonesia Indonesian students club Nama Permias Permias itu lebih ke graduate student Yang udah berkeluarga Dimana Indonesian students club itu lebih ke mahasiswa S1 Yang masih single-single gitu Dan karena ontanta aku dulu sekolah di universitas itu juga Jadi ya mereka masih ada koneksi Oh gitu Dulu mereka aktif banget di sana Jadi aku itu pertama kali Di komunitas Indonesia Yang aku tau di Amerika Jadi mereka semuanya lebih tua dari aku Gak ada yang sumur ya Pertama kali ketemu sama suami dimana? Oke aku yang jawab ya Aku pertama kali ketemu suami di Chicago Karena dulu dia emak lagi sekolah MBA Di University of Chicago Terus aku dulu masih kerja Jadi aku dulu kerja di Chicago Jadi ya kenalnya di Chicago Dan kita pertama kali Pertama kali dating First date Itu di Mediterranean Restaurant So kalau aku pertama kali ketemunya di Indonesia Di Plaza Indonesia Di Starbucks Terus aku makan di restoran Terus aku ajak refleksi Refleksa lagi Oh yang pijat Pijat kaki Lanjut Pertama kali homesick pas di Amerika Homesick? Kayaknya aku homesicknya pas semenjak pandemic ini aja deh Oh Jadi sebelum-sebelumnya sih Fun-fun aja Dan sekarang kamu di Amerika udah berapa lama ya? Dua tahun Dua tahun baru homesick Wow Paling kangennya sama makanan-makanannya aja Indonesia Oke oke Kalau aku homesick pertama kali Tahun pertama di Amerika Jadi waktu kelas 6 Karena homesick sama temen-temen lah ya Misalnya ya sama keluarga sama mama papa Gitu kan Dulu kan aku dari umur 1 sampai 10 tahun kan tinggal sama mama papa kan Dan aku anak satu-satunya Jadi Gak pernah lepas gitu dulu Terus pertama kali pisah sama papa ya itu waktu pindah kesini Terus homesick sama temen-temen juga Kena dulu kan temen-temen aku kan tetangga juga gitu kan Ada tetangga Banyak tetangga yang seumuran Jadi temen Jadi temen baik gitu Gimana kalau disini kan tetangganya kan Gak Iya bener sih Gak punya tetangga Iya Punya tapi gak saling Masing-masing lah yang luluk bagi gue Iya bener Oke Next Next Dari aku ya Pengalaman pertama ciuman sama cowok Kalau aku waktu kuliah Dan Ya kalau kamu gimana sahab Itu bukan sama journey Bukan bukan sama journey Enggak Belum ini jauh sebelum ketemu journey Masih muda ya Masih HPG Iya Aku Sebenernya bukan pertama kali ciuman Tapi pertama kali Dicium SMP Iya jadi dulu Aku SMP Kelas 3 SMP Pacarku Dulu SMA Tapi Ya gitu dia nyolong gitu Dari situ aku marah Gak mau ketemu dia lagi Tapi dia Kirim surat Jadi kalau yang cerita kamu Kamu cium Cium apa? Cium pipi? Cium pipi Oke Gila ya Pertama Ini tentang cowok lagi nih Pertama kali ditolak atau menila Menolak PDKT sama cowok Pertama pengalaman Ditolak Ditolak atau menolak Kalau ditolak Aku gak pernah Karena aku gak pernah nembak cowok Kalau menolak Pertama kali kapan ya? SMP gak ya? SMP jaman-jaman dulu kan So oke Jadi kalau ini buatnya susah Untuk aku Karena kalau disini kan gak ada Tembak-menembak Iya sih ya Iya Gak ada kata I like you I love you Ada Tapi kan kalau di Will you marry me? Tapi kalau di Indo kan Kalau di Indo kan nambaknya kan Oh kayak mau jadi pacar dulu Nah disini Emang kalau disini gimana? Disini kan Saling suka Terus kalau udah tau Saling suka Terus salah satu Minta Ini kan ngajak ngedate Oh ya itulah Nah itu oke Apa ya? Aku gak pernah ngajak ngedate juga sih Jangan Jangan Kapan ya? Aku lupa banget Aku ingatnya yang jadian ya Menolak Menolak Atau ditolak Menolak Menolak Mereka aku jadi susah sih jawabnya Hehehehehe One hour later Pertama kali banget Menolak Kayaknya waktu aku masih kelas 6 Udah datang kesini kan Tahun pertama Aku masuk kelas ESL Jadi ini yang ngajak ngedate Itu Salah satu cowok yang ada di kelas ESL aku Satu kelas Satu level Kelas 6 Terus dia kayaknya orang mana? Kayaknya orang of Columbia Ya terus Ya aku Aku tolak Karena aku emang dulu kelasnya juga gak boleh pacaran gitu kan Ditolaknya karena gak boleh pacaran atau karena memang gak suka? Ehm Mostly karena gak boleh pacaran Tapi juga aku gak tertarik juga Oh Iya Jadi dua-duanya Iya Lebih mudah dari aku dong Iya Bener 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 Next Pertama kali punya perasaan untuk cowok Aduh pertanyaannya Itu lebih kecil lagi kali ya Oh aku Oh iya Oh iya Karena aku yang nanya Pertama kali punya perasaan untuk cowok Ehm Yang seinget aku Kelas 3 SD Wah Oh iya Di Indo Oh iya Kelas 3 SD di Indo Aku masih inget namanya Namanya Riko Terus Ehm Orang cowok Indonesia Tapi cuman Indonesia kayak rada Rada Feminim Cuman gitu Cuman dulu kan aku masih kecil Cuman deh gitu Iya Oh iya? Iya Cuman dulu kan aku masih kecil Jadi aku gak, aku gak ngerti gitu Jadi kamu suka sama dia gitu? Ehm Karena dia gemulai Enggak Karena aku mikir dia cakep Ehm Aku gak mikir gemulai Tapi emang bener Aku juga dulu waktu SD Punya temen yang cakep dan gemulai gitu Iya Jadi kita mana tau kita masih kecil gitu Tapi sekarang tau bertemu nama Sama yang gemulai Iya bener Iya Ya kamu Kalo aku SMP Kayaknya dunia pernah Semua SMP Dimulai dari SMP SD Aduh masih ingus aku ya Lagi sibuk-sibuknya cacing Hahaha Aku kelas 1 SMP Sekelas sama dia Tapi belum ada perasaan Kelas 2 Pisah Pisah Kelas kan Dia pindah yang masuk pagi Aku yang masuk siang Aku suka sama dia Tapi Dia nih Terkenal lah Di kelas gitu Famous Jadi jago basket Jago Ehm Apa Martial arts Ya itu Tapi gak Aku gak mengungkapin ke dia gitu Cuma perasaan doang Perasaan doang Tapi baru Terungkapnya Sama-sama terungkap Pas tahun 2009 Kita ketemu Udah kuliah doang Iya udah Wow Udah lulus kuliah kali Oh wow Pertama kali belanja Atau beli makan sendiri And pake bahasa inggris Kalau aku Mungkin pertama kali Beli makan sendiri dulu ya Karena aku kan Pindah kesini Masih 10 tahun Jadi belum dikasih belanja sendiri Terus ya Jadi mungkin beli makan Pertama kali pake bahasa inggris itu di sekolah Di kantin sekolah Gitu Gitu Jaman dulu Waktu sekolah Elementary ya namanya Middle school Oh middle school Itu Jadi dikasih uang Bekel buat jajan gitu Iya Saya kan Dibawain Bekel makanan Oh iya Kadang Tapi sebagian ada yang Kasih uang buat jajan Oh Kadang aku dibawain Kadang aku dikasih uang Soalnya dulu Tokumilusku Kayaknya om tante aku Dua-duanya kerja ya Jadi gak Kayaknya banyak Gak sempet Bikin-bikin Bekel Jadi pas Kalau aku makan di sekolah Kan jadi aku makan Makanan Amerika Jadi terbiasa gitu Jadi kantin Di sekolah sini Itu apa aja Jajanannya Itu biasa Pizza Hotdog Mungkin kayak pasta Pasta gitu ya Seinget aku sih pizza Aku kayak dulu Cuma makannya pizza sama fries Itu aja tiap hari Pertama kali waktu itu Beberapa bulan Pas udah di sini Udah di California Terus Rob Aku kan ditinggal sama Rob Karena dia ada study tour Ke China Terus Aku ngemol ceritanya Ngemol pertama kali itu sendiri Biasanya kan dia bayarin Nah ini Pas aku ke Ceritanya aku waktu itu ke Victoria's Secret Aku kan seneng beli celan Ih Diskon nih 5 5 5 pieces 5 pieces Harganya 28 dollar Udah tuh Beli Pilih 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 Pas bayar di kasir Pas dikasih harganya Ternyata 32 dollar Wah Aku kan orangnya tukang komplain Hah Disitu 28 Kok disini 32 Aku komplain dong Eh pas aku liat-liat lagi Oh my god I'm sorry It's my mistake You have tax You have tax here That's why That's why Jadi aku pikir Hmm 28 Kalo di Indonesia Kalo di Indonesia Kalo di Indonesia Itu kan Ga ada tax-tex kan Harga segitu Ya segitu Harga segini Ya segini Makanya aku komplain Kaget Pertama kali Shok Disitu 28 Kok disini 32 Ternyata ada tax-nya Oh sorry You have tax here Hahaha Culture shop belanja Di Amerika Hahaha Pertama kali Kita dapet Temen Di Amerika Hmm Ga harus Temen Indonesia Ga harus Bisa temen Amerika Temen Internasional Temen Indonesia Oke Aku dulu nih Pertama kali Waktu aku ikut ISL Hmm Nah disitu Emang sebenernya sih Tujuan aku Selain belajar bahasa Inggris Ingin mencari temen juga Hmm Nah Dari beberapa orang Yang ikut disitu Cuman satu Yang deket Yang Yang maksudnya yang Bisa diajak berteman gitu Hmm Ya Orang apa? Orang Chinese Taiwan Taiwan, oke oke Masih berteman sekarang? Masih tapi Udah lama banget Setahun ga ketemu Dari dia belum Hamil Sekarang tau-tau udah punya anak Hahaha Jadi dia Jarang Waktu itu kan terakhir Dia ngajak ketemu Tapi Dia cancel Ga bisa Ga bisa Ga bisa Akhirnya Lost contact Tapi kadang suka Di Facebook masih Suka komen gitu Jadi kalo aku Temen pertama Sebenernya Even sebelum mulai sekolah Jadi kalo aku sekolah kan Iya sel kan Tapi Temen pertama aku tuh Sebenernya orang hitam Orang African American Dan dia Salah satu tetangga aku Tapi dia bukan tetangga Sebelah Apa Sebelah Jadi ini apartemen kamu Rumah orang Dia disini Iya Dia kayak apartemen aku Panjang Ini kan jatuh jalan panjang Aku apartemennya Kira-kira ada di tengah-tengah jalanan Jalanan panjang Itu kan Blok gitu Ya Dia kayak di akhir Blok gitu Aku di tengah gitu Jadi Dia bisa temen satu tetangga lah ya Iya Dan dia Dia cewek Dan dia tadinya Kan kan aku baru dateng Baru dateng kan aku Udah biasa di Indo Kalo kita gak kenal Kan kita gak nyapa kan Nah tapi kalo si cewek ini Dia nyapa duluan Gitu Dia nyapa sekali Dua kali Aku diemin gitu Aku gak sapa balik Terus dia ada Minta main Aku Pertama kali aku bilang gak mau Gitu Terus sekarang aku gak kenal gitu Takut ya Ternyata udah bisa bahasa Inggris Belom 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 juga Mungkin karena itu kali Mungkin karena itu juga Ngomong apa Tapi terus Om aku bilang ke aku Eh kamu kalo di Amerika Kalo disapa Sapa balik Karena kalo kamu gak nyapa balik Keliatannya kamu yang sombong Gitu Terus kalo dia mau ngajak main Ya main aja gitu Kan sekalian ada temen Sekalian latihan gitu Jadi Yaudah sejak itu Dia kalo nyapa lagi Dan untung dia baik Dia nyapa lagi Dan aku udah cuekin dua kali gitu kan Dia nyapa lagi Pasti nyapa lagi Yaudah aku nyapa balik Dan akhirnya kita main Pas masuk Ini sebelum masuk sekolah kan Pas masuk sekolah Ternyata dia ada di Kelas olahraga aku Oh Jadi Sampai sekarang masih berteman Enggak Aku udah lupa juga namanya Karena kayaknya Karena abis kelas seneng Kita udah gak berteman lagi Abis kelas seneng Udah 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 punya temen-temen lagi sendiri gitu Yaudah Oke itu guys Kita menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian Tentang pengalaman pertama kali kita Bermacam-macam Pengalaman pertama Oke Jadi Again Thank you so much Untuk kalian yang sudah masukin pertanyaan-pertanyaannya Kalau masih ada pertanyaan lagi yang pertama kali Taruh di komen di bawah Jangan lupa juga Check out video collab kita yang ada di channelnya Sapti Dan jangan lupa subscribe ke kita berdua Dan like dan share videonya And we'll see you guys later Bye Subtitle Abis самого Subtitle Subtitle Terima kasih.